Hai 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 sobat vacation provinsi Banten adalah provinsi yang terletak di ujung barat Pulau Jawa karena lokasi yang strategis provinsi Banten memiliki potensi wisata yang luar biasa sehingga sering menjadi pilihan tempat wisata bagi warga Jakarta dan sekitarnya nah kira-kira apa aja ya tempat wisata Banten yang sangat menarik kemudian ini yuk simak video berikut ini Taman Nasional Ujung Kulon Taman Nasional Ujung Kulon terletak di bagian paling barat Pulau Jawa Indonesia kawasan Taman Nasional ini mempunyai luas sekitar 122.956 hektare yang dimulai dari semenanjung Ujung Kulon sampai dengan Samudra India Ujung Kulon merupakan Taman Nasional tertua di Indonesia yang sudah diresmikan sebagai salah satu warisan dunia yang dilindungi oleh UNESCO pada tahun 1991 karena wilayahnya mencakupi tempat yang sangat luas sampai saat ini kurang lebih 50 sampai dengan 60 badat hidup di habitat ini pada awalnya Ujung Kulon adalah daerah pertanian pada beberapa masa sampai akhirnya hancur lebur dan habis seluruh penduduknya ketika Gunung Keraka Pemuletus pada tanggal 27 Agustus 1883 titik masuk ke Taman Nasional ini dapat diperoleh di kantor Balai Taman Nasional di Labuan atau di pos Taman Jaya kegiatan utama yang dapat dilakukan di Taman Nasional Ujung Kulon adalah trekking berkemah dan melihat alam liar fungsi utama Taman Nasional Ujung Kulon selain sebagai tempat wisata yaitu sebagai tempat pelindungan badan nah Taman Nasional Ujung Kulon ini mengajarkan kita suatu hal yang penting yaitu menjaga kelestarian alam di sekitar kita Ocean Park di SD City lokasi wisata Ocean Park di SD berada di Jalan Palawang Seribu, Lengkong Gudang, serpong kota Tangerang Selatan, Banten. Water Park rasa-sa dengan wahana-wahana menarik ini memang terkenal dengan pesonanya yang anti mainstream. Di Ocean Park ini, Sobat Vacation akan menemukan suasana bermain air yang menyihir, wahana kolam renang yang lengkap dengan fasilitas permainan. Ada wahana Adrenaline Rush, Water Slider, Ocean Pool, Water Splash, dan lain-lain. Untuk dapat masuk ke lokasi dan menikmati wahana yang ada, kalian dikenakan tiket sebesar Rp60.000 apabila berkunjung pada hari Senin sampai Jumat dan sebesar Rp100.000 ketika berkunjung pada hari Sabtu Minggu dan hari Libur Nasional. San Siu Square Park San Siu Square Park adalah taman sewa 1,2 hektare di kawasan San Siu Garden yang berlokasi di Gading Serpong, Tangerang Selatan. Di taman superluas ini, ada hampir 10 kegiatan berbeda yang bisa dipilih untuk dinikmati bersama keluarga. Mulai dari bermain science playground, berkeliling taman, bermain di sawah, memberi makan ikan koi, dan masih banyak lagi. Kalian juga bisa bertemu dengan kupu-kupu berwarna-warni yang sedang aktif-aktifnya berterbangan mencari nektar di bunga-bunga yang sengaja ditanam di The Metamorphosis of Butterfly Park. Taman ini bisa menjadi alternatif kegiatan pengisi liburan bersama anak di ruangan terbuka. Biaya yang harus dikeluarkan adalah Rp35.000 di hari biasa dan Rp70.000 ketika weekend. Pantai Sawarna Pantai Sawarna adalah pantai yang berada di Desa Sawarna, Kecamatan Baya, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Tempat ini memiliki daya tarik karena banyak anegara-agam wisata yang digemari kalangan wisatawan domestik ataupun mancanegara. Selain memiliki banyak pantai yang indah, juga karena lokasinya bisa ditempu dengan kendaraan pribadi. Jika kalian kesini, berbagai jenis wisata yang bisa dinikmati yaitu ada pantai yang indah, goa-goa yang cantik, alam yang masih asri, budaya yang masih dijaga, dan masyarakatnya yang ramah-ramah. Selain itu, Sawarna juga memiliki histori masa lalu yang cukup menarik. Dari asal-muasalnya, sampai dengan menjadi salah satu tempat wisata unggulan di Lebak Banten ini. Pantai Tanjung Lesung Inilah kawasan pantai yang bisa dijadikan alternatif bagi sobat vacation yang sedang lelah dengan pekerjaan, udaranya yang sejuk. Teduh dan menenangkan ini, mampu menyihir siapapun yang datang. Pasir putih akan terhampar luas di depan mata, seakan menjadi sambutan selama datang di kawasan Tanjung Lesung. Di antara pasir ini, ada juga kerang-kerang yang bisa diburu dan dijadikan sebuah objek. Jadi, yang sampai terlewatkan, untuk berkenalan dengan kerang-kerang yang ada di sini ya. Di sini juga disediakan beberapa song dan kursi bagi sobat vacation yang ingin bersantai. Nah, kalian tau gak nih? Pantai Tanjung Lesung termasuk dalam kawasan penangkaran terumbu karang terbaik di Banten. Nah, penangkaran ini ada di tengah-tengah pantai yang jarangnya dari bibir memang sedikit jauh. Jika kalian tidak membawa peralatan smorfin dan dating, tenang aja. Sudah ada tempat yang bisa dimanfaatkan untuk menyewa peralatan ini. Kalian juga akan dibimbing oleh guide profesional tentang berbagai macam hal. Jadi, tidak saya khawatir ya. Bagaimana sobat vacation? Rencana berlibur kapan nih? Tempat wisata tadi bisa menjadi referansi kalian untuk dikunjungi bersama teman, pasangan, dan keluarga. Tunggu video selanjutnya dari kami. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.